Terima kasih Kak Cika, Kak Vanila Latte Halo semuanya guys Kembali lagi ke live roomnya aku Nah mungkin yang hadir Yang belum ujian ya kali ya teman-teman Yang punya lagi persiapan ujian Nah pokoknya Semangat terus buat kalian yang belum ujian Semoga hasilnya sesuai Dengan yang apa kalian impikan Dan juga rezekinya Di tahun ini teman-teman Aku udah ujian, oh iya Kak Dapur kita Kalau boleh tau skornya berapa Kak Dapur kita Kongrets ya Kak Dapur kita udah ujian nih Makasih sama-sama Besok saya ujian, wah Kak Winda nih Boleh teman-teman ya yang besok ujian Atau yang masih lama ujian Boleh dipersiapin Nah malam ini kita bahas lagi FR-FR atau bocoran-bocoran soal Teman-teman ya Aku tanggal 1, ya bentar lagi ya Kak Bunda ya Berapa hari, 5 hari lagi berarti ya Kurang lebih seminggu hari lagi Oke teman-teman aku udah ujian Min skornya 416 Gak apa-apa Kak Nur Ainin Semangat selalu ya Oke Kita coba tanpa lama-lama Kita bahas aja ya FR-nya Nah ini dari teman kita Kak Nadin Dari Kak Nadin ya Nah Assalamualaikum Kak Saya dari Kalbar Saya tadi udah tes Alhamdulillah Soal-soal Kakak banyak yang keluar Seneng banget bisa jawab Makasih ya Kak FR-nya Nah yang pertama Jika Lido Kain masuk ke Pembu Ini kayaknya udah nih teman-teman Sorry-sore Salah-salah Salah Nah yang ini ya Dari Kak Cud Intan Fajriana Kak Cud ini dapet berapa ya Kalau gak salah aku Skornya tinggi juga ya Ini udah Ada Kakak Oh ya ada yang Kakak yang dapet Skor 536 Dia udah kasih FR-nya teman-teman Oke Tapi tetap mau dengerin ilmu dari Kakak Wah semangat terus ya Kak Saria Thank you ya Kak Saria Selalu setia Nontonin aku ya Thank you Semoga rezeki Kak Saria Di tahun ini Oke guys Nah ini dia Soalnya Keluar lagi nih Kayaknya sambungan deh Nah ini dia Assalamualaikum Kak Kemarin aku dapet FR Tentang urutan Cara pemakaian APN Yang lengkap Kemudian Nah itu dia keluar Cara pemakaian Kayaknya bukan cara pemakaian APN Tapi cara pemakaian APD Kayaknya kakak Intan Taipo nih teman-teman Sepertinya pemakaian APD ya Gak ada tuh cara pemakaian APN Kecuali urutannya Seperti itu Nah ini cara Urutan cara pemakaian APD Yang lengkap teman-teman Mulai dari apa dulu Handscone itu yang paling terakhir Nah itu udah pernah Aku bahas juga Di live tiktok aku Yang selalu nontonin live tiktok aku Aku pasti Udah tau teman-teman Nah yang pertama Apa dulu teman-teman Yang pertama apa dulu Yang dipasang Yuk coba yuk Dibahas bareng-bareng ya Yang pertama Apa dulu Yang dipasang guys Dari badan dulu teman-teman Apron ya Atau celemek ya Teman-teman ya Ya benar Abis apron Apa lagi Abis apron Apa lagi Nerscap ya teman-teman Ya tau ya Nerscap itu topi Nah nerscap Kemudian google Kemudian masker Baru Ini Handscone ya teman-teman Nah itu kalau pemakaiannya Tapi kalau pelepasannya Mulai dari Handscone Masker Google Kemudian Nerscap Dan juga baru yang terakhir Apa Celemek Seperti itu teman-teman Ya gitu Jadi kebalikannya Kalau pelepasan Oke Kemudian teori Vestinger Nah ini teori Vestinger Silahkan dibaca lagi Teman-teman Teori Vestinger Pernah aku bahas ya Di live tiktok aku Yang pertama sekali Yang bahas Terkait FR Teman-teman ya Silahkan dicari lagi LB3 Kia Diambil Dari kohor ibu Dari nomor berapa Ke berapa Waduh ini soal kohor Keluar lagi ya teman-teman ya Nah coba ditanyakan Sama teman-teman kalian Yang expert Di bidangnya ya Karena aku emang Gak tau juga nih Terkait kohor ya Teman-teman ya Aku kurang ngerti soal kohor Nah kemudian PWS Kia Tentang kesimpulan grafik Nah ini pembacaan grafik ya Teman-teman ya Grafik PWS Kia Pernah lihat gak teman-teman Kan waktu zaman kita kuliah Pernah ya disuruh bikin Grafik PWS Kia Jadi trennya itu Turunkah Meningkat ya teman-teman ya Seperti itu Kurang lebih Nah kemudian PWS Kia Tentang cara Menghitung ibu resti Nah itu dia Menghitung Ibu resti ini Gak tau ya Entah dihitung Entah dihitung sasaran Atau cakupannya Teman-teman Jadi kalian silahkan Dibaca lagi Rumus yang udah aku kasih ya Rumus udah aku kasih Itu ada di Rekaman live tiktok Yang PWS Kia Teman-teman Disitu ada 16 atau 13 rumus Yang pernah aku kasih ke kalian Silahkan ditonton ulang lagi Kemudian Ini ya Ini ya Tonus ya teman-teman Tonus itu Atonia Seperti itu Nah untuk Penatelaksanaannya Balik lagi Kalau ke atonia Ya berarti KBI ya teman-teman Ya kalau misalnya Trauma ya kita Hekting Tergantung lagi Derajat Rupturnya Kemudian kalau Tisu ya Biasanya itu Kita Tisu itu kan Ketinggalan Placenta ya Teman-teman ya Ketinggalan Saput-saput Placentanya Atau kotiledonnya Nah itu Biasanya kita Penatelaksananya Adalah rujuk ya Ataupun mungkin Kalau di dokter Objin Biasanya dikuret sih Seperti itu Kemudian kalau Trombin Koagulasi itu Biasanya kita sarankan Rujuk juga ya Atau Untuk transfusi darah Seperti itu Jadi tergantung lagi Perdarahannya Penyebabnya apa Oke kemudian Kunjungan neonatus Teman-teman Nah ini Silahkan dibaca lagi ya Asuhan KN1 Sampai 3 Kemudian ada Dosis vitamin A Untuk ibu nifas Nah kira-kira Berapa nih Dosis vitamin A Untuk ibu nifas Dosis vitamin A Yang itu teman-teman Yang warna merah Itu isinya Berapa ya Berapa unit Teman-teman Lupa aku Seribu Atau Lima ratus Siapa ya Berapa ya Aku lupa deh Vitamin A Yang warna Oh 200 ribu ya Oke oke Sorry sorry 200 ribu ya Teman-teman ya 200 ribu Untuk dosis vitamin A Minumnya sehari Sekali Seperti itu Kemudian Ada Fungsi vitamin E Untuk lansia Teman-teman Nah fungsi vitamin E Untuk lansia Nah ini silahkan Di Pernah aku Apa Obrolin juga Saat FR ya Teman-teman ya Oke Kemudian lanjut lagi Imunisasi bias Nah imunisasi biasnya Udah pernah aku bahas juga Bahkan ya Kalau gak salah Semalam atau Lusa ya Eh semalam atau Lusa Semalam atau Semalamnya lagi Lupa aku Pokoknya kalian silahkan Tonton ulang Ini rata-rata Udah aku pernah Aku bahas sih Yaudah Kemudian lanjut Dosis vitamin K Untuk BBLR Nah itu juga Udah pernah aku Bahas ya teman-teman Ya BBLR Berapa dosis Vidkanya Karena Vidka BBLR Dan vidka Bayi Apa Berat Bayi normal Itu berbeda Teman-teman dosisnya Kemudian ibu Dengan PEB Komplikasinya apa Nah itu Jadi Ibu dengan PEB Itu komplikasinya Bisa menyebabkan Apa Teman-teman Kejang ya Kejang Kemudian apalagi IUFD Seperti itu Bahkan bisa Meninggal Ibunya Eh Ada yang keren Banget nih Kakak siapa Kak Fitrianti Aku udah tes Kemarin Yang ahli bidan Pertama Skor aku 590 Kisi-kisi dari Aku pelajari APN Wow Kak Fitrianti Ya keren banget Sampai 590 Keren-keren Keren banget Tinggi banget Gitu Selamat ya Kak Fitrianti Kasih tepuk tangan dulu Guys Buat Kak Fitrianti Sukses selalu ya Kak Fitrianti Oke guys Kita lanjut lagi Apa tuh Pospartum Blus Pospartum Blus Guys Nah itu keluar tuh Coba dicari Hormon yang menyebabkan Pospartum Blus Soalnya kemarin Ada yang dapet Terkait hormon Hormon yang menyebabkan Pospartum Blus Itu ketidakseimbangan Antara estrogen Dan progesteron Ya teman-teman Penyebabnya Kemudian Penaltalaksanaannya Seperti apa Ya kayak gitu ya Dia butuh Kalau untuk Baby Blus Kayak gitu Atau depresi Pospartum Biasanya butuh Dukungan keluarga Ya teman-teman ya Kalau misalnya Udah tak tertangani lagi Bisa apa Bahkan Ibunya tuh Bisa melukai diri sendiri Atau bayinya Itu harus dikonsulkan Ke psikologi Teman-teman Atau psikiater Kemudian Psikologi Pospartum Itu keluar ya Teman-teman ya Psikologi Pospartum Itu kayak Letting go Apa lagi itu Taking in Ya seperti itu Teman-teman Taking in Letting go Satu lagi Taking Apa ya Lupa aku Nah itu Ini ya teman-teman Yaitu teori Silahkan dibaca aja Pernah aku bahas juga Di youtube aku Teman-teman ya Silahkan ditonton ulang Kemudian Reflek pada bayi Nah refleks pada bayi Itu banyak banget Ada refleks Routing Swallowing Sucking Moro Grasping Babinski Ya teman-teman Kemudian apalagi itu Banyak banget ya Teman-teman udah pernah Aku bahas juga Terkait refleks-reflex ini Kemudian ada Ikterus fisiologis Teman-teman ya Ikterus fisiologis Nah itu Biasanya ditanyakan Kadar bilirubinnya berapa Kemudian Kapan Dikatakan Ikterus fisiologis Setelah lahir Ya Biasanya 3 jam Setelah lahir Nah penyebabnya apa Biasanya karena Kekurangan minum ya Kekurangan asik Seperti itu Kemudian Bulan vitamin Apa nih Sangkut teman-teman Nah ini Bulan vitamin A ya Ini bulan vitamin A Kayaknya untuk balita Jadi kalau Vitamin A yang merah dan biru Itu beda ya teman-teman Dosisnya untuk Kalau yang A itu Eh ya Kalau yang vitamin A yang merah itu Untuk Untuk balita ya Tapi kalau yang biru Itu untuk bayi Karena kan dia setengahnya ya Dosisnya ya teman-teman 100 ribu Seperti itu Kemudian ibu dengan Primenopause Nah ini keluar juga nih Ibu dengan Primenopause ya Biasanya ditanyakan adalah Asuhannya Penyebab Penetelaksanaan Hormon Ciri-ciri Gejala ya Seperti itu Oke Kemudian Kita lanjut lagi Ini udah ya Dari Kak Cudintan Oke Nih Dari Kak Fahril Fahril 225 Nih teman-teman Taking in Taking hold Dan letting go Ya itu Itu terkait Psikologi Postpartum Nah yang aku dapat itu Yang pertama Tujuan inform concern Nah lagi-lagi keluar ya Soal tujuan inform concern Tuh tujuannya untuk apa Teman-teman ya Untuk memberikan Persetujuan kepada pasien Terhadap tindakan Yang akan kita Berikan ya Seperti itu Tujuan dari inform concern Kemudian yang kedua Ada KB Untuk ibu Dengan penyakit TB ya Jadi KB untuk ibu Dengan penyakit TBC Itu apa Teman-teman Yang disarankan Apakah Yudi boleh Boleh ya Untuk TBC ya Teman-teman ya Kemudian Implant Boleh enggak Kalau implant Soalnya Kalau ibu TBC Itu kan Biasanya dia Mengonsumsi Obat-obatan ya Teman-teman ya Obat apa tuh namanya OAT ya Selama kurang lebih 6 bulan Secara berturut-turut Tidak boleh putus Teman-teman Sehingga Disarankan sih Yang Non-hormonal ya Teman-teman ya Takutnya Kalau hormonal itu Bisa mengganggu Sistem kerja Si obat OAT-nya itu Kayak gitu ya Oke Kemudian Cakupan ibu bersalin Nah ini soal PWS KIA nih Teman-teman Jadi kakak ini Dapat menghitung Cakupan ibu bersalin Nah ini silahkan dicari Rumusnya udah aku kasih ya Teman-teman silahkan Dipelajari lagi Kemudian Kelainan menstruasi Pada remaja Oke Jadi kelainan menstruasi Pada remaja itu banyak banget Ada hipermenore Oligo Kemudian Menoragia Terus itu Polemenore ya Teman-teman itu biasanya Kalau hipermenore itu Lebih dari 7 hari ya Teman-teman Biasanya mensnya itu Sekitar 14 hari ya Makanya dikatakan Hipermenore Nah kemudian Kalau oligo Polimonore Kemudian menoragia Itu beda lagi ya teman-teman Biasanya dari sikus Dan banyaknya Hipermenore Nah itu udah pernah Aku bahas juga Di setiap youtube aku Bukan di live tiktok Tapi di youtube aku Teman-teman silahkan Ditonton ulang aja ya Ataupun kalau kalian Mau cari ya silahkan Teman-teman ya Biar lebih Detail lagi Nah kemudian Nah kemudian Kelainan Itu daya Grafik PWSK KIA Nah ini dia Membaca Grafik PWSK Seperti yang Kaintan tadi Kemudian Tanda pasti Kalah 2 Nah tanda pasti Kalah 2 itu Adalah adanya Doran Lagi Doran Perjol Teknos Fulka Nah itu tanda Pasti kalah 2 Alamat youtube nya Nama alamat youtube nya Adalah Aulia Sakinaputri Nanti di akhir Live aku kasih tau Gimana caranya Untuk bergabat Apa Apa namanya Ini Youtube aku ya Teman-teman Di akhir live Nanti aku kasih tau Kemudian Ini aku dapet Semua soalnya Tadi Iya kak Nofrianti Gimana Gampang lah ya Kak Nofrianti Bisa dijawab lah ya Insya Allah Semuanya bisa dijawab Oke kemudian Ada dosis asam folat Untuk catin Teman-teman Dosis asam folat Untuk catin Itu berapa Nah ini tujuannya Adalah untuk Mempersiapkan Kehamilan ya Seperti itu Kemudian Ibu dengan demam Payudara bengkak Sebelah dan Memerah tindakan Awal yang harus Lakukan itu apa Nah dia ada demam Payudara bengkak Sebelah Apa Payudaranya bengkak Dan merah Nah itu Diagnosisnya adalah Mastitis ya Teman-teman ya Mastitis Nah tindakan awalnya Apa Kalau mastitis Seperti itu Teman-teman apa Tindakan Mastitis Itu ada Keluar di e-book aku Teman-teman Silahkan di Baca-baca lagi E-book aku 400 Oke Kemudian lanjut lagi Dosis vitamin K Nah ini yang tadi ya Dosis vitamin K Untuk BBLR Ataupun Untuk BBL yang normal Kemudian Asuhan KF2 Nah ini asuhan KF2 Itu apa aja Teman-teman ya Asuhan KF1 Dibaca KF2 3 Dan 4 Silahkan dibaca Lagi Kemudian Ada Tahapan nifas Yang pilihannya Itu Early Perperium Remote Perperium Nah ini tahapan Mungkin yang ditanyakan Adalah Tahapan nifas Pada early Perperium Itu mulainya Dari apa saja Ya teman-teman Ini kita belajar Waktu kuliah dulu Terkait early Perperium Dan remote Perperium Nah ini kan teori Silahkan dibaca lagi Teman-teman Terkait teori ini Aku kalau teori Banyak lupa guys Jujur aja Kalau teori Rada lupa Jadi silahkan Kalian baca lagi Kemudian Soal nomor 10 Penyebab gusi Berdarah pada Ibu hamil Nah ini tuh Akibat hormon Progesteron Ya teman-teman Soalnya Pertama aku Semoga rezeki Kak Nur Ainin Tahun ini Untuk dapat SK nya Kak Nur Ainin Aminin ya Oke Penyebab gusi Berdarah pada Ibu hamil Itu biasanya Karena Hormon progesteron Itu teman-teman Ketidakseimbangan Nah kemudian Pengolahan Linen Nah pengolahan Linen itu Sudah pernah aku bahas Di live tiktok Sebelumnya Silahkan Ditonton ulang Semua live tiktok Aku yang udah aku Cantumin Di youtube Jangan males ya Teman-teman ya Supaya dapat nilai Yang tinggi Kayak gitu Karena pesen-pesen Kalian di luar sana Pasti sedang Mempersiapkan Semaksimal mungkin Teman-teman ya Seperti itu Jadi kalau misalnya Orang persiapannya itu Skornya 10 Kalian harus Lebih dari 10 Teman-teman ya Misalnya orang Persiapinnya Dinilai 10 Ya kalian Dinilai 100 Kayak gitu Harus lebih gercep lagi Dan lebih semangat lagi Kayak gitu Kak jadi Nidil vitamin K Ukuran berapa Di kemarin Udah aku bahas Teman-teman Aduh sakit banget Kemarin udah aku bahas Nidil vitamin K Itu di Nidil Nomor berapa Nomor 27 ya Eh 26 Sorry sorry 26 Seperti itu Oke Kemudian kita lanjut lagi Ke soalnya Ini Oke Lokasi penyuntikan vitamin K Nah ini semua pasti tau lah ya Dimana penyuntikan vitamin K pada bayi Dosis Dosis TT Ini tuh imunisasi teman-teman Dosis TT tuh 0,5 ya Teman-teman ya Semuanya tuh sama Dosis imunisasi sama 0,5 Cuma yang beda sendiri tuh BCG BCG tuh 0,05 Kemudian PWS Nah itu lagi terkait Soal PWS Kayak yang tadi aku sebutin MMD SMD Itu biasanya terkait tujuan ya Kemudian KB yang cocok Untuk pasien IMS Teman-teman Infeksi menular seksual Kalau IMS Boleh gak sih Pakai Ayudi Nah kalau untuk IMS Itu sangat disarankan KB nya adalah Kondom ya teman-teman Supaya tidak menyebar Atau Ya menularkan Ke orang lain Teman-teman Gitu Jadi KB yang cocok Untuk pasien IMS Ya disarankan Kondom ya teman-teman Oke Kemudian Konseling pranikah Yang pasangannya IMS Harus gimana Nah ini Konselingnya Gimana nih Untuk pasangan-pasangan Yang pranikah Apa Apa Kemudian Pasangannya itu Atau pacarnya ya Ada Sakit menular seksual Itu harus gimana Nah ini menyusulkan lagi Dari si Ininya Apa namanya tuh Opsinya ya Teman-teman ya Nah ini tuh Kurang lebih kayak Soal penalaran mungkin Kulian mastitis Nah itu Soal mastitis Penatelaksanaan Atau tindakan awalnya Kemudian Bendungan Asi Terima kasih kakak Aku udah tes Alhamdulillah Aku peringkat 1 Di PKM aku Doain aku lulus Pas nanti pengumuman ya Siap kak user Amin-amin ya Sukses selalu buat kak user Oke guys Kita lanjut lagi Bendungan Asi Nah itu keluar ya Terkait mungkin Asuhannya Atau penatelaksanaannya Seperti itu APN yang paling banyak Keluar Nah lagi-lagi kan Aku suruh baca Terkait APN ya Kalau 1 2 3 Dan 4 Asfiksia Nah asfiksia ini Silahkan diapalkan juga APGAR score Karena APGAR score Dan asfiksia itu Dia Satu kesatuan Temen-temen ya Seperti itu IKTERUS Berapa Kramernya Nah itu Kramer-kramer IKTERUS Sudah pernah aku share Ya yang jadi yang Rajin-rajin nonton live TikTok aku nih Pasti udah Pernah Screenshot Atau pernah ya Pernah screenshot Materi yang aku Bagi terkait IKTERUS Kramernya Temen-temen HPHT HPHT Oke Ini menghitung HPHT Gampang lah ya Semuanya udah tau Kemudian Dan HPHT Untuk penghitungan HPHT Dan usia kamel Udah pernah aku bahas di Youtube Kalian tinggal searching aja Itu ada kok Bidan komunitas Itu keluar ya Temen-temen ya Bidan komunitas ya Keluar Peran bidan Itu juga keluar temen-temen Alhamdulillah Untuk skornya Aku dapat 535 Nah tinggi juga nih Kakak siapa? Kak Tulip Temen-temen Kak Tulip ya Tinggi banget Kongrets ya Kak Tulip ya Dan terima kasih banget Yang udah berbagi FR-nya Ke temen-temen Yang belum ujian Terima kasih Kakak Soalnya aku dapat Peringkat 1 Di puskesmas aku Dengan skor 442 Kak Ayu Triwulan Kongrets ya Kak Ayu ya Semoga sukses terus Kedepannya Dan semoga rezekinya Tahun ini Dapat SK-nya Temen-temen Begitu juga dengan Temen-temen yang belum ujian Ataupun yang mau ujian Sukses terus Doa terbaik dari aku Semoga kalian Dipermudahkan Dalam menjawab soalnya Oke temen-temen Kita lanjut lagi Nah ini FR Eh ini udah Nah dari KAD Aderiana Eh Aderisna Oke dari KAD Aderisna Vitamin E Nah ini vitamin E Untuk Pasangan Pranika Vitamin E Untuk Lansia Ya silahkan dibaca Tujuan dan dosisnya Dosis asam fola Nah ini kan Dapat aku bahas ya Manfaat vitamin B12 Ya Apa Untuk ibu hamil nih Apabila posisi ibu melahirkan Terlentang Bisa mengakibatkan apa Temen-temen Nah kalau ibu melahirkan Posisi terlentang Bisa mengakibatkan apa Melahirkan memang terlentang ya Bentuk Dorsal rekumbens ya Temen-temen Ini maksudnya mungkin Ibu yang Dalam Masa impartu kali ya Temen-temen ya Kita khawatirnya Takutnya DJJ bayinya Temen-temen ya Takutnya bayinya itu asfiksial Karena adanya Tekanan ya Antara Itu Nadi terbesar Arteri terbesar Di Ibunya itu ya Dengan Si ada gangguan ini deh Transportasi oksigen Kebaiknya sih itu Oke Kemudian Apa Kalau satu berapa jam Kalau satu berapa jam Temen-temen Nah itu tergantung lagi G1 atau Primi atau multi Ya temen-temen ya Kalau Primi ya Dua jam ya Temen-temen Eh Primi dua jam Itu kalah duanya Kalau kalah satunya itu Kalau untuk Primi Setiap pembukaan itu Setiap satu sentinya Itu adalah satu jam Tapi kalau untuk multi Itu setiap satu sentinya Adalah Setengah jam Atau 30 menit Ya temen-temen ya Itu kalau Udah masuk ke Fase aktifnya Kayak gitu Kemudian Menelai gini Bias dilakukan Bulan berapa Udah pernah aku bahas Silahkan ditonton ulang ya Cakupan K6 Nah ini K6 Oke Ini yang cakupan K6 Mungkin ini yang ditanyakan ya Menghitung cakupan K6 Sama aja dengan K1 K4 Temen-temen Seperti itu Terus kakak sering lihat live Kakak tanggal 25 Korang keujian Alhamdulillah dapat skor 479 Semangat ya kak Kongres Kak Adelio ya K77 Kak Adelio K77 Semoga rezekinya Tahun ini dapat SKnya ya Pokoknya dipermudahkan Segala Jalannya Temen-temen Begitupun dengan temen-temen Yang akan ujian nanti Oke Kita lanjutin lagi Soal nifas Nah ini soal nifas Kuar lagi ya Kurang lebih mungkin Pertanyaan nifasnya Seperti yang sebelum-sebelumnya Aku kasih Aku ada refleks pada bayi Nah ini keluar lagi Soal KB ya Keluar lagi Inform concern Inform choice Psikologi Psikologi si ibu nifas Larutan klorin Nah ini larutan klorin Temen-temen Jadi Larutan klorin Yang biasanya ditanyakan Adalah perbandingan Temen-temen Perbandingan larutan klorin Dengan air Perbandingan larutan klorin Dengan sabun Ya itu berapa Kalau klorin dengan air Itu 1 banding 9 ya Kalau gak salah aku Tapi kalau misalnya Klorin dengan sabun Berapa temen-temen Kalau dengan sabun sih Untuk sabunnya Perbandingan 15 ya Temen-temen ya Bener gak Taku yang salah Kemudian 1 banding 15 ya Bener ya Itu kalau untuk klorin Dan sabun ya 1 banding 15 Bener gak Untuk sabun Klorin dan sabun Oke Kemudian Dia dapat lagi Soal abortus Nah abortus Banyak macam Penatelaksananya Gimana ya Tergantung lagi Balik ke Klasifikasi abortusnya Kemudian Germas ya Aku keluar soal Germas lagi Nah itu Germas itu Gerakan masyarakat Sudah pernah aku bahas nih Terkait germas Silahkan ditonton aja Di youtube aku Itu aja kak yang aku ingat Oke Seperti itu ya Thank you ya Kak Aderisna Oke kita lanjut lagi nih Wow banyak banget ya Teman-teman ya Ini udah Nah ini dia nih Dari kakak Dari kakak ini ya Yang dia beli ibu kaku Soalnya bermacam-macam Yang pertama Waktu pengambilan darah BBL BBL Untuk pemerisaan Hipertiroid Nah kapan waktu Pengambilan darah Pada bayi baru lahir Teman-teman Untuk pemerisaan Hipertiroid Nah itu keluar ya Teman-teman Terkait hipertiroid Kalau ada VVM VVM itu keluar lagi Ya udah pernah aku bahas ya Ya pengambilan darahnya itu Ditumit ya Teman-teman ya Kemudian Bayi yang Ibunya Positif HBS Ya jadi Yang tadi Nomor 1 Waktu pengambilan darah BBLR itu Pada Waktunya Sekitar 48-72 jam Setelah lahir Ya teman-teman Nah kayak gitu VVM VVM itu Vaksin Vial Monitoring Jadi kalian pernah lihat Nggak sih Kalau di vaksin Itu tuh kayak ada label Segi 4 Sama Kotak dan bulatan Di dalamnya itu Kalau misalnya masih bagus Warnanya masih biru Terang Teman-teman Ada yang pernah lihat VVM lah ya Pastinya setiap kali Mau imunisasi kan Pastinya kita harus Ngecek dulu vaksinnya Ngecek vaksinnya itu Dari si VVM tersebut Ya Vaksin Vial Monitoring Ingat ya teman-teman Ada ya Di vaksin HB0 Itu ada Di campang Di semua vaksin Ada teman-teman Untuk Memonitoring Kira-kira vaksinnya Masih layak dipakai Atau enggak Kayak gitu Nah ini VVM Sudah pernah aku bahas Materinya ya Pernah aku share juga Silahkan ditonton Ulang aja teman-teman Bayi yang ibunya Positif HBS Sagi waktu lahir Imunisasi apa Yang harus diberikan Oke Positif HBS Siapa tuh nomor 3 Ada yang tahu Enggak jawabannya apa Positif HBS Sagi nih Kira-kira Imunisasi apa Yang harus diberikan Teman-teman Yuk coba yuk Jawab di kolom komentar Oke jadi ini FR yang Terakhir ya Teman-teman ya HB0 dan HBIG ya Teman-teman ya Jadi Waktu lahir Ada Positif HBS Sagi Nah insasi harus diberikan Adalah HB0 dan HBIG Teman-teman HB0 HBIG Kayak gitu Untuk mencegah penularan HB SAG tersebut Nah kemudian Ada lagi soal MMD Ini yang ditanyakan Biasanya tujuan ya Tujuan ataupun Pembahasan yang dibahas Di MMD itu apa aja Nah kemudian Dosis vitamin Vitamin B6 Untuk ibu hamil Berapa tuh Vitamin B6 itu Untuk antimual ya Teman-teman ya Antimual Itu pernah aku bahas Ya udah aku share Apa sharing juga Udah aku share Materinya ya Kemudian Yang dikait Yang dikatakan Anemia ringan Anemia ringan Berapa HB nya Nah anemia itu Terbagi ada Anemia ringan Berat dan sedang Teman-teman Kalau 9 sampai 10 Ya teman-teman ya Itu masuk ke Kategori Apa Kategori Ringan ya Tapi kalau 7 sampai 8 Itu sedang Kalau di bawah 7 Itu berat Teman-teman ya Itu dia Oke Untuk mendapatkan zinc Dan kalsium Bumil Seharusnya banyak Mengkonsumsi apa Nah ini tuh Balik ke makanan ya Teman-teman ya Kandungan makanan Jadi untuk mendapatkan zinc Dan kalsium Ibu hamil Itu harusnya Mengkonsumsi apa Teman-teman ya Kalsium Kalsium itu bisa dari Susu ya Teman-teman dari susu Kalau zinc itu dari apa ya Ada yang tahu gak Kandungan zinc Kalsium Nah itu silahkan Dibaca-baca lagi ya Teman-teman ya Kemudian metode Kehilangan panas Nah ini Warni udah pernah Aku bahas ya Ada Konveksi Konduksi Radiasi Evaporasi Ini pernah Aku bahas Di live yang Kemarin teman-teman Yang terbaru ini Yang udah aku upload Silahkan ditonton ulang Itu ada Aku bahas Terkait Kehilangan panas Baik Oke Kemudian Apa lagi Intinya ujiannya ini Betul-betul Random kali soalnya Sekali lagi Terima kasih Sama-sama kakak Oke Jadi Oke Malam ini live-nya Segini aja ya Teman-teman ya Pembahasan live-nya Pembahasan FR-nya Lumayan lah Nah Videonya Yang sebelum-sebelumnya Itu kan pernah aku bahas Teman-teman FR-nya itu kan Sama-sama aja Segitu-segitu aja Dan pernah aku bahas Dan pernah aku bahas beberapa materinya Dan kalian bisa tonton ulang Di sini Di Youtube aku Yang namanya Aulia Sekina Putri Teman-teman ya Silahkan ditonton ulang aja Di Youtube aku Kemudian yang mau beli e-book Yang mau bergabung ke try on Ataupun bimbal Juga masih bisa teman-teman Silahkan hubungi aja Ke nomor WhatsApp admin yang ini Dan nanti bakalan dibalas oleh adminnya Satu persatu Teman-teman Oke Kak Youtube-nya apa kak Aku belum belajar Hujan rabu Waduh Kak Yellow Semoga Sukses terus ya Kak Yellow Walaupun persiapannya belum 100% Nah kakak bisa tonton ulang Semua video-video aku Di sini Ini nama Youtube aku Aulia Sekina Putri Teman-teman Oke Silahkan di SS aja Ini teman-teman Jadi kalau kalian mau Menghubungi untuk Pembelian e-book Atau try on Maupun bimbal Itu bisa Ataupun kalian mau cari Nama Youtube aku Juga bisa teman-teman Nah ini nama Youtube aku Dan ini nomor Whatsapp Untuk Pembelian sarana ini semua ya Teman-teman ya Sarana pembelajaran P3K Oke Tadi ada ya Mau screenshot ya Kita lanjut ya Screenshotnya tadi Mulai dari Ini Eh sorry Ini Nah ini silahkan Di screenshot guys Oke Kalau udah di screenshot Aku lanjut lagi Ke selanjutnya Ke selanjutnya Nah ini nanti Bakalan aku upload ulang Besok ya teman-teman Ya besok siang deh Eh besok pagi deh Ya besok pagilah ya Siapa tau Yang lagi mau ujian Ya siangnya ujian Bisa nonton dulu Oke lanjut lagi Oke lanjut lagi Ini kemudian lanjut lagi Di sini Oke kalau udah Aku balik lagi Di sini Kasih penyuntikan Kemudian Kita lanjut lagi Ini sama aja tadi Ke double Nah yang Eh Ya yang ini Selanjutnya Yang ini guys Oke ini yang terakhir Oke teman-teman Kayaknya malam ini Segini aja Live Bahas FR kita ya Semoga bermanfaat Buat kalian semua Dan yang lagi ujian Lagi persiapan Pokoknya Sukses selalu Buat kalian Doa terbaik dari aku ya Semoga kalian Dapat rezekinya Di tahun ini ya Teman-teman Dan thank you banget Yang udah bergabung Ke live from aku Kalian yang udah ngasih Give Yang udah komen-komen Thank you so much Sukses terus buat kalian Semoga rezeki SKnya Di tahun ini Yang udah ujian Aku ucapin Selamat buat kalian Semoga sukses selalu Yang belum beruntung Jangan Menyerah Semangat terus Masih ada tahun-tahun berikutnya Dan kalian harus persiapin Sejauh-jauhnya ya Teman-teman Sejauh hari Seperti itu Untuk persiapan P3Knya Supaya tahun depan Kalian lulus lagi Jadi jangan berkecil hati Yang kurang beruntung ya Teman-teman Oke Kayaknya malam ini Sekitu aja Thank you banget buat kalian Nanti aku upload Besok pagi Atau besok Ya besok pagi lah ya Aku selain besok pagi Oke teman-teman Terlebih kurang Aku mohon maaf Sampai jumpa besok Kalau masih ada AFR-nya Kita live lagi besok ya Oke Sampai jumpa besok Bye-bye Sampai jumpa besok Sampai jumpa besok Terima kasih.